Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Indonesia kita Ketemu lagi di Safari Millennials Dan hari ini saya lagi ada di Surabaya Lagi ada di Surabaya Dan Alhamdulillah kedatangan teman yang Sudah lama kita bersilaturahmi Tapi via Facebook Sekarang ada kesempatan untuk bertata muka Dengan kedua sahabat lama yang sekarang Kayak baru, sebenarnya sudah lama Nah ini kita kenalan satu-satu ya Nah yang pertama ada yang namanya Saya Mustafa Mas Mus ini kegiatannya apa Mas Mus? Roadshow Tapi bukan roadshow mencari bunda Tapi mengenalkan permain tradisional ke berbagai daerah Jadi Mas Mus ini punya komunitas Namanya komunitas dolanan Kampung dolanan Sari, kampung dolanan Sedikit, satu menit Apa itu kampung dolanan Mas Mus? Secara konsep yang ingin kita wujudkan adalah Mewujudkan pendidikan Ki Ajar Dewantara dan Ki Adi Sukarno Melalui permainan tradisional dan tembang dolanan Sudah berapa lama? Satu tahun Selama satu tahun ini kita sudah berinteraksi dengan lebih dari 15 ribu orang Dari anak-anak remaja dewasa Roadshow di 20 kota, 3 provinsi, 2 pulau Wah biasa, kalau menurut Mas Mus bagaimana semangat anak muda Surabaya Terkait dengan kondisi sekarang gitu ya? Perubahan Semangatnya tinggi Yang antusias untuk membangun kota Surabayanya juga tinggi Tapi butuh orang-orang tua untuk mengarahkan Spirit teman-teman Spirit teman-teman di Surabaya itu tinggi Mereka senang beraktifitas Gabung di berbagai komunitas Untuk membangun Surabaya menjadi yang lebih baik Namun perlu arahan juga Arahan itu artinya Untuk mencapai kota tentu yang dengan hasil maksimal Itu perlu apa namanya arahan Arahan dari orang-orang sekitar Supaya gerak kita yang muda ini gak sampai Miring jauh ke kanan Ataupun ke kiri Nurus on the track Nah sekarang Halo Halo Mbak Lakshmi Mbak Lakshmi lagi Apa kegiatannya sekarang sih? Kalau saya di Surabaya saat ini Aktif menjadi guru di sekolah dasar Salah satu sekolah swasta yang ada di Surabaya Tapi selain itu Saya sekarang sedang menginisiasi suatu program Yang berkaitan juga dengan pendidikan Jadi pada dasarnya semua kegiatan saya Saya gak jauh-jauh dari pendidikan Boleh cerita satu menit Tentang apa yang dilakukan sekarang? Oh iya Saat ini saya sedang menginisiasi suatu program Dimana Saya ingin memastikan Bahwa setiap anak yang ada di Indonesia Terlepas apapun background sosialnya Mereka bisa mendapatkan pendidikan Yang adil dan merata Sesuai potensi minat dan bakat mereka Seperti itu Mbak Lakshmi Pesannya lebih ke arah Ayo kita aktif membangun bangsa kita Cuman pada dasarnya Ketika kita mau membangun dan berbuat lebih Untuk bangsa kita ini Yang kita butuhkan lebih banyak Lebih ke arah kolaborasi ya Bukan kompetisi Jadi mari kita bangun negara kita ini Bangsa kita ini Sama-sama bergandeng tangan Saling berkolaborasi Terlepas apapun bidangnya Karena dengan berjalan bersama-sama Beban berat yang ada di negara kita ini Akan jauh lebih mudah untuk ditaklukkan Satu lagi Semua hambatan yang pastinya Yang beratnya ada Yang beratnya sekarang Pastinya dalam bikin Kebahan aku Kilihan samping Yang beratnya Hambatan terbesar Itu pastinya ego Ego pribadi Kenapa? Karena gini Setiap orang pastinya punya ego pribadi Masing-masing Pertama Kemungkinan Ada kemungkinan juga Kita ingin merasa bahwa Oh ini program saya Oh ini pemikiran saya Oh ini adalah ide saya Seperti ini Padahal Tidak bisa seperti itu juga Karena menurut saya Bahwa Untuk membangun Suatu bangsa yang besar Seperti Indonesia ini Masing-masing dari kita Itu sebagai Sebagian dari puzzle Dimana Harusnya justru Saling melengkapi Satu sama lain Dengan begitu Gambaran besar Indonesia yang indah Itu akan Lebih mudah terwujud Dibandingkan berjalan seni sendiri Jadi ego mengalahkan dana Kalau dana Kalau dana gini mas Kalau buat saya Dana itu penting Cuma bukan Bukan yang terutama Karena gini Ketika kita punya Network yang luas Pada dasarnya Setiap orang bisa Memberikan sumbang Sesuai Kemampuannya masing-masing Seperti itu Jadi Kadang tidak hanya Dana yang kita butuhkan Tapi tenaga pun kita butuhkan Jadi ya Terima kasih mbak Sukses tuh project yang Ntar kita ngobrol lagi Mas Sia waduh Serem nih Langsung Udah kayak paranormal Dari daerah Jawa Tibur ujungnya Mas Bos Pesannya apa Mas Saya gak punya pesan Pesan dari mentor saya aja Yang langsung saya sampaikan Mentor saya itu bilang Ketika kamu tidak bisa Membangun Indonesia yang begitu besar Maka bangunlah Indonesiamu yang kecil Dan mulai dari kampung halaman itu Halamanmu sendiri Dan karena alasan itulah Saya membangun kampung Dolan Di kampung saya sendiri Kampung bertanah PT KAI Dan ini akan menjadi Palet project ke depan Ketika ini berhasil Mulai dari masyarakat level bawah Mau bergerak untuk Membangun kampungnya Dan harapannya bisa ada Kerjasama dengan Yang punya tanah di sana Kerjasama antara PT KAI Dengan warga yang tinggal Di bantaran rel kereta api Luar biasa Merdeka Merdeka Oke terima kasih Mas Mus Sama-sama Dan malas Mereka 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 Mereka